oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh welcome back to my channel AJM02 Oke teman-teman ini akhir-akhir ini kita dapat berita viral BPM naik gimana pendapatnya teman-teman ini setelah BPM naik nah di video kali ini kita mau berbagi tips cara membuat motor biar lebih irit jadi biar konsumsi bahan bakarnya tidak boros atau tidak berlebihan ya teruntungnya dengan perawatan yang rutin itu sangat sekali dianjurkan Oke yang pertama tips yang pertama untuk mempertahankan keiritan motor biar tidak boros yang pertama adalah pertama servis rutin ya yang kedua kita bisa sedikit rubah atau akali dari setelan karbu atau cara cara menyetel karbu ya Oke di video ini kita bisa saksikan cara menyetel karbu Oke mari kita belajar untuk menyetel setelan karbu biar lebih irit ya yang pertama kita besarkan ini gasnya dulu setelan gas lalu putar setelan anginnya di pentokin ya setelah mentok kita putar kembali Hai berlawanan arah jarum jam atau kita putar keluar lagi untuk standarnya ini kan motor karisma itu standarnya satu setengah putaran Coba kita putar dulu satu dua tiga nah untuk mendapatkan setelan yang ngirit kita tinggal putar keluar lagi kurang lebih setengah putaran setelan aja jangan terlalu banyak yang kedua dari setelan klep setelan klep kita bisa rubah sedikit rubah jangan terlalu banyak nanti bisa menimbulkan noise atau risik ya jadi misalkan motor supra atau karisma yang standarnya 0,05 kita bisa sedikit renggangin jadi 0,7 untuk yain jadi untuk konsumsi bahan bakar yang masuk biar sedikit berkurang ya itu nanti untuk menimbulkan efek motor itu bisa irit kurang lebih seperti itu untuk cara penyetelannya di video ini ya guys ya Nah ini fullernya kita menggunakan fuller 0,05 ya untuk standarnya ya Oke untuk teknik penyetelannya Nah kita kendorkan murnya dulu ya kita kendorkan murnya dulu lalu kita kencengin L tapetnya ya yang tadinya setelannya 0,05 kita bikin 0,07 agar bahan bakar yang masuk sedikit berkurangnya Oke tips selanjutnya dari filter udara ya Nah di motor-motor setelah 2010 ke atas itu dari pabrikan sudah membuat motor yang dengan fitur-fitur filter udara itu tidak bisa dibersihin harus diganti nah itu untuk perawatan penggantiannya itu di kilometer 13.000 sampai 16.000 km jadi bila mana filter itu sudah mencapai batas waktu atau kilometer tersebut diwajibkan ganti ya karena kenapa kalau filter udara kotor atau misalnya udah kotorannya numbuk jadi ibarat posisi motor itu dalam posisi ngecuk jadi bahan bakar lebih boros ya apabila filter udara itu kotor nah ini adalah salah satu contoh filter udara yang udah kotor ya jadi untuk saringan udara ini udah terhambat atau tertutup kotoran dari debu-debu itu ya jadi jadi untuk keadaan motor atau itu seperti keadaan posisi cuk ya ini perlu diganti oke tips selanjutnya adalah yang bila mana teman-teman memiliki motor yang sejenis C-series Vega Jupiter yang di jarum skepnya itu bisa disetting atau bisa bisa di setel nah gitu kan untuk standarnya dia ditempatkan sepinya itu di tengah itu bisa di posisi kan agak di atas ya jadi posisi nomor dua misalkan jadi itu untuk mempengaruhi bahan bakar juga yang semangat biar agak sedikit nah ini untuk contoh untuk jarum skepnya ya bisa kita atur sendiri dan untuk standarnya ini kan ada lima garis ya untuk standarnya posisinya di tengah itu kita hitung aja nomor tiga bila di hari atas kita hitung kita nomor satu dua tiga empat lima jadi posisi standarnya di nomor tiga ya dan untuk biar lebih irit itu bisa diposisikan di nomor satu atau yang paling atas ya kalau ini yang sekarang kita lihat ini posisi yang paling bawah jadi yang paling borosnya ya jadi bila pengen irit dia posisikan paling atas atau nomor duanya ya karena untuk ukuran standarnya di nomor tiga dan untuk pengguna motor injeksi gula untuk motor injeksi udah settingan dari pabrikan ya jadi untuk settingan manual enggak begitu berarti namun bisa di apa itu sedikit dirubah dari itu perawatan kelet atau telah kelet yang seperti yang di awal tadi saya jelaskan untuk untuk setelan kelet dilonggarin dikit kurang lebih 0,02 sampai 0,03 jadi itu bisa menghemat bahan bakar yang masuk ke ruang dan satu lagi bisa di itu lagi yang filter udaranya tadi harus berkala ya gantinya ya jangan mencoba untuk diberjain karena untuk kalau diberjain kalau dimotor injeksi itu malah kotoran bisa menjadi mampet jadi untuk kalau misalkan di karbu itu seperti keadaan motor cuk ya jadi untuk bahan bakar yang masuk lebih banyak jadi untuk motor injeksi yang pertama bisa dicelah kelet kita longgarkan sedikit dan yang keduanya untuk penggantian berkala filter udara sekian tips-tips dari saya semoga bermanfaat dalam menanggulangi BBM naik ini ya jadi semoga bermanfaat buat temen-temen Oke cukup sekian video dari saya terima kasih yang sudah subscribe yang belum subscribe silahkan tombol tekan tombol subscribe dibawah ini ya Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh